Intro Teman-teman pada kesempatan kali ini saya kepengen ngajak teman-teman untuk ngobrol tentang kehidupan Ngobrol tentang apa saja yang mungkin pernah atau bahkan sedang kamu alami Tentang mungkin kesedihan, tentang kekecewaan, tentang berbagai permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini Dan saat ini kamu sedang benar-benar membutuhkan pencerahan, solusi atau jalan keluar Insya Allah ini adalah video yang paling tepat untuk kamu tonton sampai dengan selesai nanti Judul atau tema yang saya angkat disini adalah saatnya kau kembali Saatnya kau kembali Kembali kemana, kembali ke apa kita bakal bahas nanti Oke, saya akan gunakan 3 kartu ini dan ini saya geser dulu ya teman-teman Kita geser dulu ya Dan nanti saya akan shuffle terlebih dahulu kartu yang pertama disini Seperti pada kesempatan malam hari ini saya tiba-tiba kepengen mengangkat judul yang sederhana Saatnya kau kembali Kembali kemana, kembali ke apa Oke, kita akan lihat nanti dari kartu-kartu yang tentunya keluar Kita akan melihat lebih jauh lagi Kita akan merasakan apapun yang mungkin saat ini sedang kamu rasakan ya Nah, intinya adalah saya berharap sekali bahwa kehidupan disini bisa menjadi lebih baik Kehidupan kamu bisa lebih tercerahkan lagi Karena setiap orang pengen bahagia, setiap orang kepengen menikmati kehidupan dengan baik Dan saya akan bacakan satu-satu nanti Ini untuk siapa saja, untuk apa saja Yang sedang mengalami apa saja Karena disini kartu-kartu yang keluar disini sudah mewakili Atau paling tidak mewakili situasi dan kondisi Atau keadaan kamu saat ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Oke, satu lagi ya Oke Oke, teman-teman disini saya sudah keluarin kartu Ada tujuh kartu Dan ini semoga bisa mewakili apapun yang sedang kamu rasakan Dan saya akan mencoba membaca Melihat berdasarkan energi dari kartu tarot yang keluar ini Dari tujuh kartu tarot yang keluar ini Yang pertama adalah Bagi teman-teman yang saat ini Jadi gini teman-teman Bahwa video ini saya tunjukkan kepada teman-teman Yang mungkin saat ini sedang mengalami berbagai macam hal Seperti nanti yang saya sebutkan disini Nah, yang pertama buat kamu yang saat ini sedang mengalami Kebimbangan, kegelisahan, kegalauan Karena apapun, ya Karena apapun Mungkin kamu sedang bimbang karena pekerjaan Mengalami semacam keraguan Karena mungkin ada pilihan dan sebagainya Ya, itu yang pertama Jadi ada two of swords Two of swords ini berarti Situasi dan kondisi di mana Ini energi buat kamu yang saat ini sedang mengalami Kebingungan, kebimbangan, ya Atau keraguan, ya Itu yang pertama Terus yang kedua Ada two of pentacles, ya Jadi gini teman-teman Saya akan bacakan permasalahannya dulu Terus kemudian nanti saya keluarkan kartu berikutnya Sebagai jawaban atau semacam Hal-hal apa saja yang harus kamu lakukan Oke, yang kedua Two of pentacles Nah, disini saya melihat ya Ini adalah buat kamu yang saat ini sedang menangani dua situasi Buat kamu yang saat ini mungkin sedang menghadapi situasi Yang membuat kamu gelisah, galau, bimbang, dan sebagainya Dikarenakan kamu saat ini sedang tidak fokus Kepada satu hal saja Jadi disini artinya kamu sedang menghadapi situasi yang tentunya Membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi Intinya yang pertama adalah buat kamu yang lagi ragu Buat kamu yang sedang bimbang Yang kedua adalah buat kamu yang saat ini sedang menangani dua situasi Terus yang three of swords disini juga Kalau ini bisa jadi tidak sekedar hubungan ya Tetapi bisa jadi situasi di dalam pekerjaan kamu Situasi di dalam karir kamu, bisnis kamu, dan sebagainya Nah, kalau yang three of swords disini dijelas menunjukkan bahwa Ini buat kamu yang saat ini sedang mengalami suatu hubungan segitiga Atau cinta segitiga ya Jadi buat kamu yang sedang mengalami cinta segitiga Harus nonton video ini sampai dengan selesai Terus kemudian juga buat kamu yang saat ini sedang mengalami konflik berat ya Konflik berat, ada five of wands Dimana kamu sedang menghadapi konflik berat Disitu mengalami semacam pertikaian, perselisihan Dan ada semacam peperangan batin Perang batin Perang batin dengan seseorang Dengan pasangan, dengan pihak lain, keluarga, atau siapapun Terus yang kelima disini saya melihat ada nine of swords Dimana kamu sedang menarik diri Disini ada perasaan frustasi Ada perasaan atau kondisi apati Yang membuat kamu menarik diri Tidak lagi mau bersosialisasi Lebih banyak sendiri Dan disini kamu mengalami semacam depresi yang cukup berat Jadi ini buat kamu Nah, terus buat kamu yang saat ini kena Apa ya, ada ten of swords Ini menunjukkan bahwa Kamu yang saat ini sedang mengalami semacam Perasaan yang sakit banget hatinya Terluka batinnya Karena adanya pengkhianatan Ini adalah video yang cocok buat kamu Jadi saya melihat Di antara tujuh kartu disini Ada banyak teman-teman yang sedang mengalami situasi dan kondisi Seperti apa yang saya bacakan Jadi artinya disini saya tidak membatasi Ini hanya untuk zodiac A, B, C, D, Tidak Ini adalah untuk semua zodiac Atau all zodiac All people tanpa kecuali Yang jelas untuk yang nomor enam Ten of swords Jadi buat kamu yang sedang merasa terkhianati Oke Dan yang ketujuh adalah the tower Buat kamu yang saat ini mungkin sedang mengalami sebuah kehancuran Sebuah malapetaka Sebuah situasi yang benar-benar Saat ini membuat kamu sangat-sangat lelah Capek Bahkan stres, depresi dan sebagainya Ada kehancuran Entah itu masalah bisnis, usaha Atau bahkan masalah asmara Oke Nah saya akan bantu jawab dengan kartu ini Teman-teman Sehingga nanti teman-teman bisa melihat lebih jauh Hal apa saja yang harus kamu lakukan Yang jelas saatnya kau kembali Saatnya kau kembali Kembali kemana? Kembali kepada diri sendiri Kembali kepada hakikat kamu sebagai manusia Kembali kepada fitrah kamu Kembali kepada Tuhan Kembali kepada sang pencipta Artinya kembali disini adalah Kamu harus mendapatkan suatu Apa ya? Kehidupan yang lebih baik Ya? Kembali ke Tuhan Bukan berarti kembali ke Tuhan yang bagaimana Bukan Tetapi lebih kepada Kembali kepada sesuatu yang memang sudah Tuhan berikan Ya? Keindahan Kebahagiaan Kenikmatan Kedamaian Ketentraman Keberlimpahan Dan sebagainya Nah disini saya akan membantu teman-teman untuk melihat lebih jauh lagi Kita akan shuffle kartunya Ya? Dan pesan-pesan disini terutama Jelas buat kamu yang saat ini sedang menghadapi situasi seperti yang saya sebutkan Dari tujuh kartu tadi ya Dan ini cukup lengkap ya Situasi dan kondisinya Saya yakin banyak teman-teman yang mengalami hal tersebut Ya? Bisa diantara tujuh ini salah satunya Atau salah dua Salah tiga Atau semuanya Ya? Kalau semuanya itu parah banget berarti ya Parah banget sehingga kamu saat ini benar-benar lagi down Lagi benar-benar hopeless banget Gitu kan? Nah ini adalah video yang sangat cocok buat teman-teman untuk Apa ya? Tonton sampai selesai Oke Release Manifestation power Ada love of attraction Ada singing and dancing Kemudian ada emotional sensitivity Oke Oke teman-teman langsung aja saya akan memberikan Apa ya? Bacaan-bacaan yang lebih mengarah kepada Bisa jadi ini adalah sebuah sugesti Motivasi Atau apapun Tetapi saya yakin sekali bahwa ini kamu butuhkan Nah Teman-teman ketika kamu mengalami segala situasi yang tadi Ada tujuh kartu di atas tadi Hal pertama yang harus kamu lakukan Pertama Hal pertama yang harus kamu kerjakan Hal pertama yang harus kamu putuskan adalah Kamu harus melakukan yang namanya Release Nah Apa itu Release? Release adalah upaya kita Atau program kita Membuang emosi-emosi negatif Membuang pikiran-pikiran negatif Karena ketika teman-teman berada di situasi Seperti tujuh kartu ini Pasti mengalami semacam Kondisi dan situasi yang tidak bagus Mungkin pikirannya lagi gak tenang Hatinya gak tenang Pikirannya sudah overthinking banget Selalu negative thinking dan sebagainya Atau perasannya tidak tenang Berkecamuk Ada perasaan cemburu Marah Luka batin Kecewa Benci dendam Dan sebagainya Nah Apapun Bentuk emosi kamu saat ini Kalau boleh saya Simpulkan Atau boleh kita ringkas Adalah kamu sedang mengalami yang namanya Emosi negatif Ya Sehingga emosi negatif itu Ketika dibiarkan Dia akan semakin membesar Seperti halnya bola salju Yang gelundung begitu saja Lalu kemudian dia akan membesar Membesar dan membesar Nah ketika membesar Akan semakin kuat Menempel Di dalam diri kita Akan menjadi sebuah kemelekatan Yang semakin lama Akan semakin sulit Dihilangkan Nah Ini adalah saat yang tepat Buat teman-teman Untuk segera melakukan Yang namanya Release atau Releasing Releasing adalah Sebuah pelepasan Untuk emosi-emosi negatif Yang melekat Di dalam diri kamu Nah Bagaimana cara melakukan Releasing ini Banyak sekali caranya Bisa jadi Pertama Bisa melakukan dengan Hipnoterapi Bisa dengan self healing Atau Healing therapy Gitu kan Yang jelas Terapi-terapi yang dilakukan Adalah terapi Yang berkaitan dengan Pikiran bawah sadar Terapi pikiran bawah sadar Atau terapi alam bawah sadar Kenapa harus alam bawah sadar Atau pikiran bawah sadar Karena Kemelekatan itu Cenderung ada di pikiran bawah sadar Melekat di bawah sadar Menjadi belief system Atau keyakinan Yang sudah diyakini oleh pikiran bawah sadar kamu Nah Maka Releasing Atau Proses healing Atau hipnoterapi ini Harus dilakukan dengan cara Kamu masuk ke dalam Kondisi bawah sadar Kamu masuk ke gelombang otak Dimana gelombang otak itu kan ada 4 nih Beta Alpha Theta Dan Delta Nah Dari Beta Kamu harus turunkan gelombang otaknya menjadi Alpha Dan nanti masuk ke Theta Jangan sampai ke Delta Oke Ini sudah saya jelaskan di video-video berikutnya Saya lupa di video yang mana Tetapi yang jelas masalah gelombang otak Pernah saya bahas Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti Tapi sekilas Kalau misalnya tidak mengerti pun Yang jelas teman-teman bisa menyerahkan Releasing ini kepada ahlinya Kepada seorang hipnoterapis Ya Teman-teman boleh Mencari seseorang yang bisa membantu Untuk terapi juga boleh silahkan Atau bisa juga Saya juga silahkan Nah teman-teman disini yang pertama Harus kamu lakukan yang namanya Releasing Ya Nah kemudian Ketika melakukan releasing disini kan otomatis Sama saja Kamu membuang energi negatif Ya Energi buruk Energi negatif yang Bersarang di dalam diri kamu Yang menjadi medan energi kamu Ini harus di Releasing dan dinetralisir Nah tetapi yang paling penting adalah Ketika Kamu sudah melakukan yang namanya Proses releasing Disini ada yang namanya Manifestation power Dimana teman-teman Ketika membuang energi negatif disitu Sama saja kamu Sedang Ngecas Ya ngecas diri kamu Atau ngecas baterai HP kamu Yang sudah mulai low Sudah mulai drop Disini dicas lagi Agar ada power kembali Nah manifestation power Ini menjadi sangat penting Untuk membangun kekuatan Alam bawah sadar kamu Sehingga Kamu memiliki Kekuatan-kekuatan baru Dan energi baru Untuk bisa melangkah ke Berikutnya Nah terutama Ketika kita bicara tentang Law of attraction Itu artinya bahwa Ketika teman-teman Mengalami gangguan-gangguan Energi negatif yang Tadi sudah saya sebutin Otomatis Law of attraction Kamu tidak akan Bekerja dengan baik Apa sih Law of attraction Atau LOA Atau LOA Dia adalah sebuah Apa namanya Sistem Ya Hukum alam Ya Law of attraction Hukum tarik-menarik Dimana ketika Kamu berpikir positif Kamu berperasaan positif Energi kamu Medan energinya bagus Maka kamu akan Memancarkan Gelombang energi yang bagus Ya sehingga Kamu akan dengan mudah Menarik segala sesuatu Yang positif dan bagus juga Tetapi ketika Kondisi kamu Sedang sangat tidak bagus Diliputi oleh Medan energi yang negatif Otomatis Law of attraction kamu Atau hukum Tarik-menarik kamu Tidak akan bekerja Ya Sehingga apa Kamu mengalami kesulitan Ya Rezeki menjadi seret Mungkin percintaan Kamu gagal terus Kamu sering ketipu Kamu sering dihianati Sering dibohongin Gitu kan Atau bahkan kamu sering Mengalami kejadian-kejadian Yang boleh dibilang Sial Apes Atau Apapun dan sebagainya Oke Nah itu Law of attraction Nah ketika semuanya menjadi bagus Karena kamu sudah merilis Membuang energi negatif Membuang seluruh kemelekatan Ya Walaupun semuanya berproses Law of attraction Atau kemampuan kamu untuk menarik apapun Akan menjadi mudah Seperti misalnya Menarik rejeki Kesehatan Kebahagiaan Ketentraman Kedamaian Keberlimpahan Dan sebagainya Lalu yang keempat Singing and dancing Disini menggambarkan bahwa Ketika Kamu bisa membuat dirimu Berbahagia Bisa membuat dirimu happy Maka semuanya akan menjadi mudah Law of attraction Akan bekerja secara otomatis Nah disini Ini berkaitan Banget dengan Release Jadi ketika kamu sudah mampu Merilis segala hal Atau emosi negatif kamu Otomatis nanti disini Kamu akan merasakan Kedamaian dan kebahagiaan Ada kelegaan-kelegaan Yang membuat kamu itu Menjadi bahagia Gitu kan Happy Bernyanyi Singing and dancing Dan Apapun itu Whatever Ya Karena kebahagiaan Itu adalah sumber Kemudahan-kemudahan Untuk menarik apapun Jadi Law of attraction Kamu akan bekerja dengan Sangat bagus Sehingga Kamu akan semakin tenang Damai Rejeki gampang Ya Kebahagiaan Kamu rasakan Kedamaian Dan kamu semakin merasa Ada kekuatan The power of gratitude Itu semakin kuat Jadi kekuatan bersyukur Kamu akan semakin bertambah Ingat ya teman-teman Semakin kita bisa bersyukur Maka Nikmat itu akan semakin Dilipatkan oleh Tuhan Ya Yang terakhir ada Emotional Sensitivity Jadi disini bahwa Perasaan-perasaan Kamu yang Sensitif Perasaan-perasaan Kamu yang Gampang baper Pikiran-pikiran Kamu yang Gampang Overthinking Ya Perasaan kamu yang Baper Sensitif Apa-apa dipikir Apa-apa dirasain Ini harus Segera dihilangkan Tetapi disini Akan otomatis Ketika kamu sudah Merilis Semua emosi negatif Kamu memiliki Kekuatan-kekuatan Energi yang semakin Bagus Aura kamu semakin Bagus Maka Sensitivitas Emosi kamu Akan semakin Berkurang Atau bahkan Hilang Right Nah teman-teman Sekarang saya akan Lanjutkan dengan Kartu Jawaban Berikutnya Buat teman-teman Yang kepengen Melakukan Personal Reading Spiritual Coaching Atau Self-healing Silahkan Aja langsung Bisa WA ke Nomor Yang tertera Disini Atau Di kolom Komentar Dan juga Di kolom Deskripsi Ada juga Ya Di baris Ketiga Saya akan Ambil Lima kartu Juga ya Buat teman-teman Dan kita akan Baca Apa sih Sebetulnya Jawabannya Yang jelas Disini saya berharap Sekali bahwa Teman-teman Akan merasakan Hasil dari Apa yang kita Baca Hari ini Saat ini Agar bisa Mendapatkan Sebuah pencerahan Yang semakin Bagus Karena ini adalah Sangat penting Karena saya yakin Sekali bahwa Teman-teman Pasti kepengen Memiliki kehidupan Yang semakin Baik Ya kan Oke Oke teman-teman Disini sudah keluar Lima kartu lagi Yang pertama adalah Remain positive Ada choose A new direction Ada no need to worry Look for a sign Dan terakhir adalah Meditation brings answer Nah teman-teman Saya akan jelaskan Satu persatu Dari kartu yang pertama Ya Apapun situasi Dan kondisi kamu Dari semua Yang sudah saya Sampaikan di atas Tujuannya adalah Agar kamu Tetap memiliki Pikiran positif Dan perasaan Yang positif Karena apa Berkaitan dengan Law of attraction Tadi Ketika kita Bisa Atau memiliki Kemampuan Untuk tetap Berpikir positif Memiliki energi Yang positif Maka yang ketarik Oleh kita Adalah hal-hal yang positif Orang-orang yang positif Rezeki yang semakin baik Kesehatan yang baik Ya Dan kejadian-kejadian Yang juga otomatis Semakin baik Jadi kalau misalnya Teman-teman pertama Pernah mengalami kegagalan Sering apes Sering sial Sering ketipu Maka dengan Remain positive Ini akan menjauhkan Kamu dari hal-hal tersebut Dan kamu akan Cenderung lebih bahagia Happy Dan kamu akan merasakan Kedamain yang semakin baik Ya Oke Yang kedua Just Just New direction Dimana kamu harus Memiliki arah yang baru Kalau misalnya Sebelumnya kamu memiliki Arah yang salah Salah Apa Salah arah Kamu merasa Pikiran kamu negatif Terus Perasaan kamu tidak nyaman Terus Maka saatnya Kamu harus memilih Arah yang positif Ya Dari negatif Berubah ke positif Intinya seperti itu Dan yang ketiga adalah No need to worry Ya Tidak perlu lagi Ada perasaan takut Tidak perlu lagi Ada perasaan khawatir Karena kalau misalnya Perasaan takut Cemas Khawatir Yang berlebihan Atau disebut dengan Anxiety disorder Ini akan mengganggu kehidupan kamu Gitu loh Nah seringkali begini teman-teman Saya melihat Atau berdasarkan Apa yang saya lihat Dari klien saya Dari pasien-pasien saya Dari banyak orang Dari juga mungkin Apa namanya Dari berbagai macam literatur Dari berbagai macam buku Dari apapun yang saya pelajari Bahwa saya melihat bahwa Banyak orang Yang Seringkali terjebak Oleh pikiran-pikiran Yang berhubungan dengan masa lalu Itu pertama Padahal masa lalu Sudah kita lewatin Sudah tidak ada Tapi banyak orang Yang masih terjebak disitu Ada trauma Tentang masa lalu Ketakutan Ya Fobia lah Dan sebagainya Luka batin Dan sebagainya Nah Yang kedua Banyak orang yang takut Cemas Khawatir Itu karena apa? Karena masa depan Padahal kalau dipikir-pikir Kalau kita sadar Bahwa masa depan Itu kan kita gak tahu Ya gak tahu Apapun yang terjadi di depan Tidak pernah tahu Tetapi ketika kita memiliki Energi yang negatif Kekhawatiran Kecemasan Anxiety Disorder Maka semua itu Akan menjadi sebuah realitas Dalam kehidupan kita Karena ingat Hukum alam Law of attraction disini Dia akan bekerja Sesuai dengan Apa yang ada Di dalam diri kita Ingat ya Saya pernah mengatakan Atau bahkan Saya sering membahas Tentang Energy body layers Ya Energy body layers Dimana di dalam tubuh kita Ada memiliki Lapisan-lapisan Energy Nah kalau lapisan Energy itu Positif Ya Otomatis kita akan mudah Menarik kegala sesuatu yang Positif Oke So berikutnya adalah Look for a sign Ya Teman-teman harus mencari Tanda Ya Mencari tanda itu Bisa dari berbagai macam Bisa berdoa Ya Minta petujuk sama Tuhan Minta petujuk dengan apa Dari Allah Gitu kan Maka disitu Allah akan memberikan Petujuk-petujuk Tuhan akan memberikan Tanda-tanda Ya Tetapi ingat Bahwa kita harus peka juga Artinya apa Kepekaan kita Kalau semakin di asa Otomatis akan semakin Kita tahu Bahwa Oh ini Tuhan memberikan petunjuk Oh ini pesan dari Tuhan Oh Kejadian ini Pasti akan ada baiknya Di Apa Ada sesuatu yang baik Di balik itu semua Nah Itu petunjuk Atau itu tanda Nah Kita bisa belajar juga Tentang bagaimana kita Melatih intuisi kita Melatih insting kita Melatih kepekaan kita Satu Bisa jadi dari meditasi Ya Dari meditasi Dari relaksasi Kita berlatih tentang pikiran Memahami pikiran Bahwa sadar Dan sebagainya Maka yang terakhir disini Saya katakan Ada pesan yang bagus sekali Meditation brings answer Ya Bahwa dengan meditasi Seringkali disitu Akan membawa Sebuah jawaban-jawaban Ya Seperti misalnya apa Teman-teman berdoa Berdoa juga hampir sama kan Seperti orang meditasi Gitu kan Nah meditasi adalah Mengheningkan diri Kita masuk ke dalam diri sendiri Kita masuk ke dalam Ke dalam bawah sadar Ke alam bawah sadar kita Kita berinteraksi dengan diri sendiri Kita berkomunikasi dengan diri sendiri Atau yang kita sebut dengan self-talk Atau bisa jadi kita mensuggesti Self-suggestion Atau self-healing Nah dimana ketika teman-teman semakin banyak Belajar untuk masuk ke dalam diri sendiri Maka meditation brings answer Itu akan menjadi nyata Bahwa melalui meditasi Teman-teman bisa selalu mendapatkan petunjuk Mendapatkan kekuatan Mendapatkan tanda-tanda Yang akan menuntun teman-teman kepada Arah yang lebih baik Ingat Setiap orang memiliki Spiritual guide-nya sendiri-sendiri Jadi kita semuanya memiliki itu Hanya saja Ada yang bisa berkomunikasi Atau ada yang sudah bisa berkomunikasi dengan baik Dan ada yang sama sekali tidak ngerti Apalagi sampai komunikasi Nah ketika kita sadar bahwa di dalam diri kita Selalu ada yang namanya Spiritual guides Selalu ada Tuhan di dalamnya Menuntun dan membimbing kita ke arah yang baik Maka kalau kita sadar itu semua Kita akan berada di jalan yang selalu baik Yang tepat gitu kan Karena apa? Kita selalu mendengarkan intuisi kita Dan pesan-pesan Tuhan Otomatis itu selalu benar Ya kan? Pesan Tuhan Petunjuk Tuhan Itu pasti selalu dalam kebenaran Nah teman-teman Mudah-mudahan Video ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman Saya berharap video ini juga bisa memberikan Penyemangat Atau bagi teman-teman itu menjadi sesuatu Yang apa ya? Bisa memberikan penyemangat Sesuatu yang bisa memberikan Energi baru Dan sebagainya Oke Buat teman-teman yang ingin melakukan konsultasi Self-healing dan juga spiritual coaching Silahkan langsung menghubungi ke nomor WA Yang tertara di pojok kiri Atas disini Dan juga di kolom komentar Atau di kolom deskripsi Teman-teman sekali lagi Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih yang sudah nonton Saya Damar Aji Salam kajaiban Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton